Intro Ada disini jejak cintamu di bawah langit biru Di antara hidung rindu cintiwamu Coba boleh jelasin gak tuh Kenapa sampai konsep lirik seperti itu tuh muncul Sampai gimana gitu Gimana Awalnya sih daripada gang Asongan Oke gang Asongan Ngasong apa tuh Ini ngasong sebuah pattern gitar Oh patung gitar Oke oke Lanjut Hati saya berkedut-kedut Kedut-kedut kayak bigi gitu Iya kayak gitu lah Sebelum takdiran Lagi tercepat ya Sebetulan Sebelumnya tuh ada wacana Di sebuah kafe itu Ada Komunitas lah Yang bapak inspirasi lah Kawan-kawan kita pun Katanya Kang Kita ini kan punya kampung Bali Kampung Bali sedahan Sedahan Oke Sudah gitu Gimana kang Kalau kita tuh Perkenalkan Kampung Bali ini Dari sisi akang Sebagai katanya Musik Cari dari seniman Gimana Oh secara Secara Subjektif kita Ah secara Subjektif Dibebaskan Nah disitulah Dan beliau nih Ya itulah Ngasih umpan lambung sedikit Terus Umpan lambung gitu kan Dia ngasih kot gitu Ngasih paten-parten Kayak sehati gitu Tinggal Nah gitu Walaupun gak ada Seperti Tarik kecak kan Nah akhirnya Bikin lah Saat itu Palang Pasal di dapur Di belakang rumah Makanya disitu arti pidung rindu itu kan biasanya orang Bali itu kan sembahyangnya itu kan selalu ada sesembahan itu Kita bahasakan pidung, jadi pidung rindu jiwa Oh jadi itu Dan situ kita mengemas secara universal ini loh alam kayang itu Kalau kayang itu ada sama, ada juga kayak seperti sekarang ini ada pantai, ada pidung rindu Sebenarnya kalau dari isi musik itu, jadi kemarin itu memang betul, ah itu kan ada niat yang minum lagu itu temanya lagi Jadi waktu selesai kami diskusi di warung kopi itu, saya itu pulang ke rumah, carilah nada-nada Bali yang ada dihitung Oke oke, nada-nada Bali yang itu saya cari Cuman apa ya, nada Bali ini kan dengan Sunda ini kan beda-beda tipis Beririsan? Beririsan? Dikit banget ya Dikit banget Nanti ke pelong-pelong gitu ya Ke pelong gitu lah Cuman saya itu bingung, kalau saya mainkan takut malah larinya agak ke Sunda, bukan Balinya gitu yang dapat gitu kan Jadi saya modifikasi, saya buat ala kami sendiri, ala saya sendiri Masih Japanika lah gitu Masih Japanika lah pokoknya Dibuat, dimodifikasi Saya cari sendiri bahannya Dapat lah, malam itu sekitar jam 2, sungguh lah Musiknya aja? Ngulik-ngulik, akhirnya dapat Terus itu baru saya transfer ke AA, AA yang membuatkan lirik Ini ada yang menarik nih, baik-baik lirik ya dari Dwi suarna, diwi pa tanah yang subur, padi yang kau semaikan, damai yang kau berikan Itu gimana tuh? Ini kita bercerita gini Di Kayong ini, banyak suku Multi etni Nah kita fokus ke, ada sebuah tempat yang disedahan ada kampung baru Kami melihat dari sisi lain ya, artinya Mereka ini datang dengan budaya mereka, tidak menghilangkan budaya mereka Terus mereka pun, apa namanya Mentransport? Mentransport Budaya mereka Seperti pertanian kayak gitu kan, mukanya ada sawah macam Oh iya iya Nah itu, sampai Tapi dia tuh tidak, apa Bersinggungan sama budaya adat Melayu Oke Nah makanya disitu Dia menyemai padi Dia pun dengan adat Balinya Dengan keramah tamahannya Dan akhirnya kita bisa melihat satu sisi lain Mereka bawa damai Bawa Apa Kultur budaya yang Yang bagus buat kita Itu lah Ini masalah Kultur budaya tadi ya Karena budaya menanam padi itu kan beda-beda ya Ya Bahkan Kita gak bisa dipungkiri Budaya Bali yang Yang tentang Apa nama mereka tuh Terasering bukan Subak Subak kan budaya Bali ya Itu kan bisa sebenarnya walaupun dengan geografis disini Tapi secara terasering mereka bisa diterapkan di Kayong kan sebenarnya Iya Dan untuk sukar dana Boleh dibilang ya Sedangkan itu yang sukses Ya Lumpung padi kan Artinya mereka udah membawa perubahan yang baik Kan ke sini Dan bisa mentransfer ibunya Untuk Biji Gatal Semut 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 Biji Gatal Oke, jadi untuk lirik dari Abi Damda atau Kang Iwan biasa dipanggil, terus untuk lagunya sendiri sama Bami ya. Jadi sebenarnya dari kesimpulan tadi, lagu ini masih nyangkut ke lingkungan sebenarnya. Lagu ini masih beririsan dengan lingkungan, sekarang lebih merambat ke budaya, karena lingkungan sama budaya itu sesuatu yang lebih bisa. Dan Bali dengan Anja Ma'an Ambalinya, Bersudu Bayanya, itu berpengaruh akhirnya menjadi musuh gini. Anggapnya ini kampanye sebuah lagu yang buat orang-orang tahu nih. Ya kalau kita harus artis cinta yang sebenarnya itu apa? Mencintai lingkungan, mencintai kehidupan. Bentuk lagu ini adalah menghargai bagi saudara kita. Keduanya ini kan, kita ini kan seperti masjid Paneca ini berjalan dengan kita nih, berdua seiring si Ramla itu untuk pelan-pelan memberi kepada kawan-kawan kita di sini. Yuk kita berkarya, terus ada juga sih request dari kawan-kawan yang lihat dari luar sana. Kenapa enggak di eksplor dengan bentuk kamu bisa main musik, ayo eksplor, operasikan dengan alam. Dengan lihat, alam itu dua sisi ya, alam semesta plus manusianya. Nah mungkin dari sini lagu ini lebih kepada manusianya yang bisa bervibrasi sama alam. Cinta menurut kalian apa sih? Menurut saya pribadi nih? Pribadi. Bukan menurut manusia Paneca, ya. Lebih pribadi. Cinta itu adalah kekuatan potensi manusia memaksimalkan terhadap sesuatu ya. Bahkan cinta itu universal. Hanya hasil dari cinta itu adalah mereka akan dirasakan di luar dirinya adalah kedamaian. Keteraman. Dan pesan moral. Bahwa cinta itu pada terakhirnya ternyata, Kenapa kok di manusia itu ada hati dikasih sebuah perasaan cinta? Agar manusia menghargai sesama manusia dan alam lainnya. Dan sampai dia menemukan oh ternyata inilah anugerah dari yang kuasa. Cinta. Biar kita bisa memahami anugerah. Oke. Temiratawan. Apa? Cinta menurut temi apa? Kalau cinta menurut saya sih lebih ke arah apa ya? Mencintai sesama manusia. Oke. Dan juga ke alam lain. Lingkungannya. Lingkungannya. Jadi judulnya apa nih? Cinta adalah cinta. Judul ini. Ini lagu ini. Oke. Kita coba mendengarkan lagu mereka. Jadi Cinta adalah cinta. Lagu yang katanya paling cepat mereka buat. Lagu yang mempunyai sangat dalam banget. Jadi kita. Ini adalah lagu yang pertama didengarkan juga kayaknya. Ya. Inilah dari Marjapan Nikah. Cinta adalah cinta. Ada disini jejak cintamu. Di bawah langit biru. Di antara kidu. Lindung hatimu. Di suatan lipat. Tanah yang sungguh. Di suatan lipat. Dama yang kamu berikan. Dama yang kau berikan. Cinta adalah cinta. Adonilah yang kuasa. Jintarala Jintarala